Oke, hari ini kita akan membahas tentang BBD Tapi sebelum itu Biasa bumper dulu Tapi, tapi Tapi, 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 rah Tapi, rah Apa? Tapi, ora Ora Pohong, meh, pohong Pohong, aku pohong, ale Pak Wan, ugal Oke, seperti yang teman-teman ketahui bahwa BBD adalah disebabkan oleh Demam berdarah Seperti itu Jadi, kurang lebih BBD itu sama Dan nyamuk Nah, yang membedakan Demam berdarah dengan demam biasa adalah Sebenarnya sama Sebenarnya demam sama Tapi, kalau demam berdarah lebih ke Kayak ada mimisan Terus, dia nyeri pada sendi tulang Dan berlangsung lama Kalau demam biasa kan Biasanya kita istirahat cukup Minum yang banyak Terus, disertai dengan Obat seperti parstamol dan sebagainya Itu bisa sembuh Kalau BBD itu Enggak Karena dia juga ada Sistem Untuk Trumbositnya kan turun Jadi, dia lebih gampang Apa namanya Untuk terjadi perdaraan Seperti mimisan Terus, dia ada bintik-bintik merah Seperti itu Jadi, kalau BBD juga itu Berbahayanya Ketika Teman-teman juga tahu Jadi, siklusnya itu Kayak pelanak buda Naik, turun Naik, turun Naik, turun Nah Jika tidak Itu terus dibiarkan Akan terjadi Yaitu Level kedua Seperti Namanya DSS Jadi, ding-wit Pembuluh darahnya Pecah Pembuluh darah pecah Itu maksudnya Dia udah Trumbositnya udah hilang Terus Pedarahan Dan Mengalami shock Dan itu bisa menimbulkan kematian Atau Kematian organ Makanya Perbahayanya DBD Ketika tidak dilakukan Penanganan Jadi, ketika Demam Ketika demam Lebih baik Di Periksakan Ke dokter Atau Ke Apa namanya Spesialis Anak Jadi, gak Semua Penanganan demam Itu sama Apalagi dengan Siri khas khusus Seperti Apa namanya DB Karena Ada Ada bintik-bintik Merah Seperti itu Terus Biasanya Ada juga Kalau memvalidkan Apakah itu DB Apakah itu demam Pedarah Biasanya dengan Cek Lab Cek Darah lengkap Seperti Itu tadi Trombosit Terus Apalagi ya Pokoknya Darah lengkap lah Di rumah sakit Itu Bisa memvalidasi Kalau Yang terkena itu Penyakit DBD Nah Sekarang Bagaimana sih Cara Apa namanya Penanganan pada Anak DB Jadi, kalau Masih bisa di rumah Masih bisa Dia di Dikontrol di rumah Seperti Untuk makan Dia masih mau Terus Disupply Agar dia terhidrasi Terus Biar gak pucat Biar gak dia gak Dehidrasi Gitu Masih mau Masih bisa Kita lakukan Di rumah Tapi kok Ketika tiga hari Tiga hari Di rumah Itu gak ada Perbaikan Dia gak mau makan Segeralah Dibawa ke Rumah sakit Karena Berbahaya Berbahaya Karena Kalau Kita biarkan Seperti itu Terus Akan Berubah menjadi Fase kedua Seperti DSS Itu tadi Nah Itu langkah Yang bisa Kita lakukan Ketika Ada Seseorang Atau Anak Jadi Kalau DPD Itu gak Semuanya Anak Orang Dewasa Juga Polanya Dilihat Lalu Diobservasi Ketika Dia Tiga hari Gak ada Perbaikan Masakit Nah Itu Kalau Pra Penyakit Jadi sebelum Terjadinya Penyakit Kita bisa Melakukan Yang namanya Itu 3M Seperti Menguras Mengubur Disini Membakar Menyanyi Menyanyi Menyauto Mengkayang Di 3M Itu Yang penting Rumahnya Dibersihkan Karena Kalau DPD Itu Kebalikan Dia Suka Dengan Hal-hal Tempat Yang Kotor Tempat Yang Kotor Makanya Kalau Ada Genangan Itu Kita Buat Terus Ada Sampah Sampah Yang Bisa Menimbulkan Penyakit Itu Kita Hancurkan Dimusnahkan Pokok Eh Jaga Lingkungan Kita Bersih Maka Kita Terhindar Dari Centik Centik Nyamuk DPD Tadi Gila Keren Nggak Sih Terus Yang Satunya Lagi Vaksin Jadi Ini Penting Teman Teman Karena Apa Karena Ini Kalau Untuk Membersihkan 3M Tadi Kan Kita Terus Mengulang Nah Kalau Vaksin Itu Cukup Dua Kali Nanti Kita Bisa Terjaga Bisa Terjaga Dan Efeknya Jangka Panjang Dan Itu Worn It Banget Dan Di PMI Solo Pun Kita Juga Ada Vaksin DPD Dan Blue Nah Yang DPD Itu Cukup Dengan 500 Teman Teman Akan Terjaga Dari Penyakit DPD Tersebut Dan Apabila Terkenapun Itu Efeknya Itu Nggak Akan Parah Dan Kita Pakainya Vaksin Kidinga Kidinga Itu Dia Bisa Dipakte Di Usia 6 Tahun Sampai 45 Tahun Dan Apa Namanya Untuk Ibu Hamil Trimester Akhir Boleh Dan Ibu Menyusui Boleh Jadi Bisalah Langsung Ke klinik Kita Kita Ready Terus Kita Buka Dari Jam 8 Sampai Jam 9 Malam Vaksin Kita Bahkan Ketika Di Perusahaan Teman-teman Ada Yang Lebih Dari Lima Orang Kita Bisa Kesana Jadi Teman-teman Tidak Perlu Kesini Kita Yang Kesana Tinggal Telepon Aja Kalau Perusahaan Teman-teman Atau Instansi Teman-teman Butuh Apa Namanya Itu Tadi Vaksin DPD Dan Kalau Influenza Nanti Juga Bisa Dengan Biaya Juga Murah Itu Penanganan Sebelum Sebelum Atau Pencegahan Sebelum Terjadinya DPD Oke Mungkin Untuk Sekali Ini Tentang DPD Itu Dulu Nanti Kalau Mau Vaksin Dan Sebagainya Bisa Telepon Di Bisa Telepon Nomor Poliklinik Kita Di Atas Sini Tanya-tanya Mau Pesan Bisa Oke Jumpa Lagi Dengan Episode Selanjutnya Bye